Kepala di pagar da Silva. 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 Angin dari arah pantai berembus perlahan. Tapi lebih dari cukup untuk membuat daun-daun dari setiap pohon di halaman itu saling bersentuhan. Berkerosak saling berbisik. Mendesis seolah memberi pertanda. Betapa selalu saja ada peristiwa yang tak selalu bisa diterima. Kekejaman. Kepankah semua itu akan berlalu. Dari jendela tetangga dua pasang mata mengintip dari balik gorden. Terdengar suara bisik-bisik pelan sekali. Apa yang mereka tancapkan di tombak pagar itu? Seperti, seperti, seperti kepala. Ya, seperti kepala. Kepala siapa? Tidak jelas dari sini. Tapi aku seperti kenal pita rambut itu. Coba lihat dari sana. Dua bayangan mengendap-endap di dalam rumah tetangga itu. Sebenarnya lampu-lampu di rumah itu pun dimatikan sehingga gerak apapun di dalam rumah itu tidak akan kelihatan. Namun kedua bayangan itu merasa perlu mengendap-endap dengan hati-hati di dalam rumah sebelum akhirnya membuka pintu perlahan-lahan sekali. Awas, jangan sampai bunyi. Pintu itu terbuka tanpa bunyi. Tapi sebentar kemudian sudah tertutup kembali. Di dalam rumah terdengar sesosok tubuh terperosok di balik pintu. Shhh, jangan bikin suara. Rosalina, terdengar napas terengah-engah. Dalam kegelapan itu hanya terlihat cahaya sepasang mata yang ketakutan. Aku tidak percaya. Kepala siapa? Rosalina, Rosalina, Rosalina. Kini terdapat cahaya dua pasang mata yang memancarkan sorot ketakutan dalam kegelapan itu. Rosalina, kenapa mereka membunuh Rosalina? Kenapa harus memenggalnya? Kenapa harus ditancapkan di depan rumah bapaknya? Gumpalan mega di langit membungkus rembulan itu sehingga malam tiba-tiba saja menjadi begitu gelap dan gulita. Kita ambil saja kepala itu. Kenapa? Kasihan da Silva. Kenapa kasihan? Jangan sampai dia melihatnya. Rosalina anak perempuan satu-satunya. Terdengar suara desah. Kenapa? Kamu takut? Sudah jam malam. Ya, memang sudah jam malam. Aku takut seperti pereira diinjak-injak di atas truk dan kepalanya bocor dihajar popor senapan. Terdengar desah yang lain. Lantas malam menjadi begitu sunyi dan begitu senyap. Hanya angin mendesis-desis seperti membawa kabar buruk dari benua yang jauh. Dua pasang mata itu tampak lagi dari pintu yang mereka buka sedikit. Barangkali cuma seinci. Dan barangkali juga hanya sebelah dari masing-masing pasang mata itu yang mengintip keluar. Mega-mega yang membungkus rembulan itu terbuka sebagian. Dan cahaya rembulan yang perak meluncur sepanjang ruang angkasa sebelum akhirnya membasuh kepala yang tertancap di pagar da Silva. Matanya terbuka seperti berkata-kata. Kita seringkali cepat mengerti sorotan mata orang yang hidup. Namun kita tidak bisa memastikan apa yang dimaksudkan oleh sorot mata orang yang sudah mati. Apakah mata itu memancarkan sesuatu dari dunia ini? Ataukah dari dunia orang-orang mati? Apakah mata itu bisa berkisah tentang apa yang dialami pemiliknya? Sorot mata itu. Sorot mata itu seperti mengenaliku. Shhh. Mereka lewat. Pintu itu segera tertutup rapat. Terdengar deru truk lewat. Dari dalam bak truk itu terlihat cahaya lampu senter menerangi kepala itu selintas. Dan truk itu pun segera melintas. Dan malam pun sepi kembali. Masih tersisa asap dari kenalpot ketika pintu itu membuka kembali. Dua pasang mata kembali menatap kepala itu. Rambut yang tadi menutup dahi kini tersibak karena angin. Ujung pitanya yang terjalin manis di rambut itu bergerak-gerak. Rambut yang merah, keriting, dan panjang melambai-lambai di tengah malam. Kepala itu tertancap dengan baik. Seperti dilesakan oleh tangan yang kuat di tombak pagar yang tidak terlalu tajam itu. Sehingga barangkali tidak akan terlalu mudah juga mencabutnya kembali. Darah masih mengalir dari potongan lehernya. Pastilah itu leher yang jenjang. Sebagian mengalir merayapi jeruji pagar. Sebagian menetes-netes dari ujung kulit leher yang tersayat dengan kasar. Menetes-netes langsung ke tanah. Dari dalam tanah, semut-semut mulai bergerak menyusuri jeruji. Seekor walang sangit menempel sebentar di hidungnya. Lantas melayang lagi entah kemana. Seekor bencok mengencingi ubun-ubunnya sebelum akhirnya meloncat dan menghilang. Pintu kembali tertutup dan terdengar isak tangis tertahan-tahan. Shhh! Sudah, sudah. Tabahkan hatimu. Kita semua menderita. Mengapa? Harus Rosalina? Mengapa harus Rosalina? Sudahlah, bukan cuma kamu yang terluka. Hampir seumur hidup kita tertekan. Tak bisa kubayangkan perasaan Dasilva. Dasilva patut menerima segala resiko kenekatannya. Tapi bukan Rosalina. Ia tidak tahu apa-apa. Tangis itu mengerah sebentar. Tapi cepat tertahan kembali. Dalam gelap, tubuh yang menangis itu berguncang-guncang seolah-olah tak cukup untuk menampung gelombang kesedihan yang meluap dari dadanya. Kemudian, bayangan yang lain mengendap-endap lagi mencari tisu. Nih, terdengar berisik ingus. Shhh! Ada suara pagar sebelah dibuka. Mereka mengintip lagi dari celah pintu. Dasilva! Orang yang disebut Dasilva itu datang berjalan kaki. Ia membawa map dan tidak menoleh ke kiri maupun ke kanan. Ia melangkah lurus langsung ke pintu. Mula-mula mengetuk. Tidak ada jawaban. Mengetuk lagi. Sepertinya ia mengetuk dengan kode tertentu. Masih juga tidak ada jawaban. Ia buka saja pintu itu. Dan memang tidak terkunci. Ia cepat masuk dan terdengar bunyi pintu dikunci. Malam sangat sepi. Dua pasang telinga yang mendengar-dengarkan di sebelah itu bisa mendengar Dasilva memanggil-manggil. Rosalina! Rosalina! Kenapa pintu tidak dikunci? Mereka berdua tertegun. Ia tidak tahu. Ia tidak melihat. Rembulan tertutup awan lagi. Angin berhenti. Mata dari kepala yang tertancap di pagar itu masih menatap ke arah rumah dengan pancaran yang hidup. Seperti mendengar seseorang memanggil-manggil namanya. Atau apakah ia mendengarnya? Barangkali telinganya bergerak sedikit, mendengar namanya dipanggil-panggil. Kemudian, tiba-tiba hujan turun. Deras sekali. Guntur menggelegar. Kilat menyambar-nyambar. Angin mendadak berembus keras, menggetarkan kaca jendela dan menarik-narik batang pohon. Bumi segera basah. Kepala itu basah kuyuk. Rambutnya juga basah. Air hujan membasahi wajahnya. Menetes-netes dari mulutnya yang setengah terbuka. Matanya tetap saja terbuka. Setiap kali kilat menerangi bumi. Seperti ada cahaya meluncur dari mata itu. Seperti ingin bercerita. Hujan membuyarkan semut-semut yang sudah mau menyerbu. Semut-semut yang sudah memenuhi jeruji meluncur turun, kembali bersama darah yang makin lancar mengalir karena air hujan. Namun semut-semut tidak pernah putus asa. Sebagian yang sudah sempat mencapai kepala itu bergelayutan di ujung kulit. Ada yang merayap ke dalam telinga dan menunggu di situ. Sebagian lagi menyelusup ke dalam rambut. Mereka yang terseret turun ke tanah dan terbawa genangan air, segera pula berdatangan kembali dengan segala cara. Semut-semut memang hanya tahu bekerja. Di dalam rumah, Dasilva merebahkan tubuhnya yang terasa begitu lunglai ke tempat tidur. Ia belum berganti baju, bahkan belum membuka sepatu. Ia pejamkan matanya dan terdengar olehnya riuh suara hujan dan angin yang berdesau. Lantas Dasilva tertidur dan bermimpi. Begitulah ia melihat almarhumah istrinya berjalan tenang-tenang dalam hujan. Istrinya mengenakan baju pengantin adat yang meriah, tapi basah kuyuk. Begitu lambat langkah istrinya itu. Begitu ringan, melambai dan melangkah pergi. Maria, Dasilva memanggil. Maria melangkah terus. Di antara cahaya kilat yang bergeredap, Dasilva masih bisa melihat lubang-lubang peluru yang mengucurkan darah di punggung Maria. Dari kegelapan tempat menghilangnya Maria, muncul ketiga anak laki-laki Dasilva. Ia tersenyum dalam tidurnya. Betapa ceria anak-anak itu. Mereka semua menyandang senapan dan berkalung rentetan peluru. Mereka tertawa-tawa dan melambaikan tangan dalam siraman hujan. Rui! Eusebio! Manuel! Tapi, mengapa tubuh mereka tiba-tiba retak dan ambiar bergelimpangan terserak-serak di atas tanah? Dasilva terlonjak bangun. Sebenarnya, ia sudah lama ingin melupakan betapa ia merasa sudah berkorban terlalu banyak karena memperjuangkan kemerdekaan. Di luar masih hujan. Masih deras dan mengerikan. Kemana Rosalina pikirnya? Apakah ia lagi-lagi masih berada di rumah sebelah? Aku sudah lama tak suka ia menemui Alfonso si kolaborator. Batinnya gemuruh oleh kegelisahan. Di rumah sebelah, Alfonso menangisi Rosalina. Namun suara tangisnya ditelan hujan. Sudahlah Alfonso, kita akan membalas kematian Rosalina. Membalas bagaimana? Sedangkan orang-orang bersenjata saja memilih untuk turun gunung dan menyerah, kita tak bisa melakukan apa-apa. Selalu ada cara untuk membalas. Selalu ada. Tapi, semua itu tidak bisa mengembalikan Rosalina. Di dalam rumah yang gelap, hanya terdengar suara desah dan isak tangis tertahan-tahan. Kesedihan memang harus ditahan karena tak akan pernah cukup waktu untuk bersedih. Dan juga karena hujan mendadak saja raib, hanya menyisakan gerimis. Kedua orang di dalam rumah yang ditelan kesedihan itu baru menyadarinya ketika lagi-lagi terdengar derutruk. Mereka berhenti. Alfonso ikut mengintip. Sejumlah serdadu berloncatan turun. Mereka mengenalkan seragam berwarna gelap, terdengar percakapan. Sudah pulang orangnya? Sudah. Tapi pasti dia belum melihat. Kepala itu masih di situ. Salah seorang menyentuh kepala itu dengan ujung lara senapannya. Sehingga kepala itu agak berubah letaknya. Bikin dia melihat. Terdengar suara cekikan yang ditahan-tahan. Biar mampus dia. Biar tahu rasa. Ya sudah. Naik dulu semua. Serdadu-serdadu itu naik kembali. Hanya satu orang yang tinggal. Membungkuk-bungkuk sambil menyorotkan senter mencari sesuatu. Ada. Ada. Kemudian ia melemparkan batu yang dipungutnya ke pintu rumah Das Silva. Suaranya terdengar mengebrak keras sekali. Tapi tidak ada reaksi langsung dari dalam. Serdadu itu melompat naik. Dan truk itu menderu pergi. Di rumah sebelah. Kedua orang yang mengintip. Masih mendengar suara orang tertawa-tawa di dalam truk tentara. Das Silva juga. Masih mendengar suara orang tertawa-tawa itu. Ketika ia menyeret kakinya menuju ke pintu. Grimis pun sudah berhenti. Air menetes-netes dari pucuk daun pisang. Das Silva membuka pintu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Jakarta, Senin 22 Januari 1996